Intro Selanjutnya Allah SWT menjelaskan Sifat yang ketiga Dari orang-orang munafik ini Dan apabila dikatakan Kepada mereka Berimanlah kalian Sebagaimana Orang-orang Beriman Dikatakan kepada mereka Berimanlah sebagaimana Orang-orang lain beriman Lalu Mereka Menjawab Kata mereka Apakah kami akan beriman Sebagaimana Beriman Orang-orang Yang Bodoh itu Sufaha Bentuk jama' Dari safi Safi Artinya bodoh Kata mereka Apakah kami akan beriman Seperti berimannya Orang-orang Orang-orang Mumin itu Orang-orang yang bodoh Itu Begitu mereka Menolak untuk beriman Dan mereka Menuduh Orang-orang Yang beriman Adalah orang-orang Yang bodoh Sufaha Pernyataan ini sudah Beruntung Sebuah pernyataan Yang fatal Yang salah Orang yang beriman itu Pada hakikatnya Adalah orang-orang yang Cerdas Yang mengenal Allah Lewat Tanda-tandanya Tanda-tanda Kemahabesaran Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi mereka Mengatakan Bahwa Orang-orang yang beriman Itu adalah Orang-orang Yang bodoh Anu'minu kama Amanas Sufaha Apakah kami Akan beriman Seperti Berimannya Orang-orang Yang bodoh Itu Ala Innahum Humus Sufaha Ketahuilah Kata Allah Sesungguhnya Mereka Itulah Orang-orang Yang bodoh Pada hakikatnya Yang bodoh Itu adalah Mereka Yang Tidak Percaya Kepada Tuhan Karena Tidak Melihat Tuhan Bukan begitu Caranya Ya Untuk Mengenal Tuhan Mengenal Tuhan Dengan Mengenal Tanda-tanda Kekuasaannya Bukan Bukan Dengan Melihatnya Melihat Wujudnya Atau Mendengar Suaranya Seperti Yang Diminta Dahulu Oleh orang-orang Kafir Di Jaman Firaun Dulu Dan Musa Alainnahum Humus Sufaha Ketahuilah Bahwa Sesungguhnya Mereka Mereka Itulah Orang-orang Yang bodoh Begitu Sifat Yang Ketiga Bahwa Mereka Menuduh Orang-orang Mumin Sebagai Orang-orang Bodoh Ketika Diserukan Diajak Untuk Beriman Mereka Tidak Mau Dan Dalam Ayat Ini Disebutkan Kila Lahum Apabila Diucapkan Kepada Mereka Diucapkan Kila Ini Mengisyaratkan Bahwa Hendaknya Kepada Umat manusia Termasuk Juga Kepada Orang-orang Munafik Peringatan Peringatan Itu Hendaknya Disampaikan Siapa Saja Yang Menyampaikannya Tidak Harus Orang Yang Terkenal Sembarang Orang Pun Hendaknya Bisa Menyampaikan Kebenaran Kebenaran Kepada Orang Lain Termasuk Di Dalamnya Adalah Orang-orang Munafik Sifat Yang Berikutnya Yang Keempat Dan Apabila Mereka Berjumpa Dengan Orang-orang Yang Beriman Mereka Mengucapkan Kami Adalah Orang-orang Yang beriman Begitu Mereka Berpura-pura Ketika Berkumpul Dengan Komunitas Orang-orang Yang beriman Mereka Katakan Kami Adalah Orang Yang beriman Mereka Nyatakan Kadang-kadang Tidak Menyatakan Tapi Mereka Nampakkan Dengan Tampilannya Dengan Pakaiannya Dengan Aksesorisnya Seakan-akan Dia Adalah Orang Yang beriman Dan apabila Mereka Berjumpa Dengan Orang-orang Yang Beriman Mereka Katakan Kami Adalah Orang-orang Yang beriman Mereka Tampil Dengan Kepura-puraan Mengapa Mereka Berpura-pura Karena Mereka Mereka Menginginkan Satu manfaat Dari orang-orang Yang beriman Ingin Mendapatkan Kepercayaan Dari orang-orang Mumin Sementara Pada Pada hakikatnya Mereka Mereka Bukanlah Orang-orang Yang beriman Dan apabila Mereka Berkumpul Dengan Setan Setan Mereka Yang dimaksud Dengan Setan Setan Disini Adalah Pemimpin Pemimpin Mereka Tokoh Tokoh Mereka Ketika Mereka Balik Berjumpa Dengan Pemimpin Pemimpin Mereka Dan Pemimpin Pemimpin Orang-orang Munatik Itu Diukapkan Dengan Setan Baiklah Memang Mereka Sebetul Kukunya Adalah Setan Yang Berucut Seakan Akan Manusia Yang Keinginannya Hanyalah Untuk Menipu Orang-orang Beriman Dan Apabila Mereka Berkumpul Dengan Pemimpin Pemimpin Mereka Setan Setan Mereka Kalu Inna Ma'aku Lalu Mereka Mengatakan Sesungguhnya Kami Bersama Kalian Bersama Dengan Pemimpin Mereka Bukanlah Bersama Dengan Orang-orang Yang Beriman Mereka Menyatakan Jati Dirinya Yang Sesungguhnya Kalau Berkumpul Dengan Pemimpin Pemimpin Mereka Tapi Kalau Berjumpa Dengan Orang-orang Mumin Mereka Tampil Dengan Kepura-puraan Mereka Oleh karena itu Hendaknya Kita Orang-orang Yang Mumin Ini Hendaknya Cerdas Jangan Jangan Mudah Tertipu Dengan Sebuah Pernyataan Yang Keliru Dengan Sebuah Kepura-puraan Kata Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Humul Aduhu Fadalhum Mereka itu Pada hakikatnya Adalah Busuh Maka Berhati-hatilah Terhadap Mereka Begitu Orang-orang Munafik Ketika Berjumpa Dengan Orang-orang Yang Beriman Mereka Menyatakan Diri Mereka Beriman Mereka Tampil Dengan Tampilan Seakan-akan Beriman Tapi Ketika Sudah Kembali Kepada Pemimpin Pimpin Mereka Kepada Setan Setan Mereka Lalu Mereka Nyatakan Hakikat Jati Diri Mereka Sendiri Inna Ma'akub Inna Ma'nah Nuh Mustah Siun Sesungguhnya Kami Bersama Kalian Kami Bersama Kalian Bersama Pemimpin Pemimpin Mereka Lalu Lalu Mereka Katakan Mengapa Mereka Menyatakan Beriman Di tengah-tengah Orang-orang Yang beriman Inna Inna Menyatakan Menyatakan Dirinya Dengan Menyatakan Diri Mereka Beriman Di hadapan Orang-orang Beriman Bukan Pernyataan Yang Tufus Bukan Penyataan Yang Sesungguhnya Tapi Hanya Berolok-olok Hanya Menipu Nah Atas Olok-olok Yang mereka Lakukan Itu Atas Penipuan Yang Mereka Lakukan Itu Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di ayat berikutnya Ayat 15 Allahu Yastazi'ubihim Wayamudduhum Fi Tugyanihim Yakmahu Allah Membalas Olok-olok Mereka Dengan Perbuatannya Seperti itu Memberikan Balasan Allah Membalas Olok-olok Mereka Wayamudduhum Fi Tugyanihim Yakmahu Dan Membiarkan Mereka Dalam Kesesatannya Terkombang Ambil Begitulah Ya Karena Mereka Memilih Kekufuran Terus-menerus Ya dibiarkanlah Ya Mereka Dalam Kekufuran Terumbang Ambing Seperti disebutkan Di ayat lain Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Falamma Zagu Asah Kulubahum Ketika Mereka Menjimpang Maka Allah Selewengkan Hati Mereka Itu Jadi Balasan Dari Allah Membiarkan Mereka Terumbang Ambing Itu adil Karena Mereka Memilih Itu Ya Seperti ayat Tadi Falam Mazahu Ketika Mereka Melenceng Azagallahu Kulubahum Allah Lencengkan Allah Selewengkan Hati Mereka Karena Mereka Memilih Kesesatan Ketiban Petujuh Mereka Memilih Keburukan Kalau Memang Itu Mau Kamu Maka Itulah Yang Kau Dapatkan Seakan-akan Seperti Itu Mereka Bukan Diselewengkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tapi Karena Mereka Memilih Jalan Yang Salah Memilih Penyelewengan Itu Kalau memang Itu Pilihan Mereka Ya Biarlah Mereka Mendapatkan Apa Yang Mereka Pilih Tersebut Saudara Saudarku Yang Dirahmati Allah Pada Ayat Berikutnya Ayat 16 Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Ula'ika Alladhi Nasyhtarahu Dalalata Bilhuda Mereka Itulah Orang Yang Menukar Dengan Mengambil Kesesatan Dan Melepas Petunjuk Tuh Ishtarau Ishtarau Bi Ishtarau Bi Kata Yang Sesudah Bi Itu Itu Yang Dilepas Ula'ika Alladhi Nasyhtarau Dalalata Bilhuda Mereka Itulah Orang Yang Menukar Dengan Melepas Huda Bilhuda Petunjuk Dengan Mengambil Dolala Kesesatan Itulah Mereka Orang Orang Yang Menukar Dengan Mengambil Kesesatan Dan Melepas Petunjuk Sebetulnya Mereka Sudah Menyatakan Dirinya Beriman Di awal Sudah Mengambil Petunjuk Sebetulnya Kalau Itu Terus Dipopo Berarti Mereka Sudah Mendapatkan Petunjuk Tapi Petunjuk Yang Sangat Berharga Itu Kemudian Mereka Lepas Kesesatan Itu Mereka Yang Ambil Karenanya Kata Allah Ula'ika Alladhi Nasyhtarau Dalalata Bilhuda Mereka Mereka Itulah Orang Orang Yang Menukar Dengan Mengambil Kesesatan Dan Melepas Petunjuk Melepas Petunjuk Dan Mengambil Kesesatan Apa Apa Yang Mereka Lakukan Itu Tentunya Tidak Menguntungkan Sama Sekali Kata Allah Fama Robi Hat Tijaratuhu Tidaklah Untung Tukar Menukar Yang Mereka Lakukan Itu Perniagaan Yang Mereka Lakukan Menukar Melepas Hidayah Dan Mengambil Kesesatan Transaksi Tukar Menukar Yang Mereka Lakukan Itu Tidak Menguntungkan Sama Sekali Fama Robi Hat Tijaratuhu Wama Kanu Muhtadi Dan Mereka Tidaklah Mendapat Petunjuk Begitu Kesudahannya Bagi Orang-orang Yang Munafik Yang Berpura-pura Menampakkan Khair Kebaikan Tapi Menyembunyikan Keburukan Menampakkan Keimanan Menyembunyikan Kekufuran Dan Dengan Sifat-sifat Yang Negatif Seperti yang Mereka Lakukan Itu Maka Mereka Itu Tidaklah Mendapatkan Petunjuk Tukar Menerukar Atau Transaksi Atau Jual-beli Yang Mereka Lakukan Melepas Petunjuknya Mengambil Kesesatan Itu Tidak Sama Sekali Menguntungkan Mereka Itu Tidaklah Mendapatkan Petunjuk Kita Berlindung Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semoga Kita Dijauhkan Dari Berbagai Sifat-sifat Kemunafikan Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jauhkan Kita Dari Sifat-sifat Yang Terjala Ini Allahumma Inna Na'uzubika Minan Nifaq Ya Allah Kami Berlindung Kepadamu Dari Kemunafikan Kepura-puraan Baik Nifaq Yatiqadi Ataupun Nifaq Amali Nifaq Keyakinan Ataupun Nifaq Perkuatan Yang Merupakan Bagian Dari Dosa Dosa Besar Saudara-saudaraku Yang Dirahmati Allah Selanjutnya Pada Ayat 17 Dan Ayat 18 Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lebih Memperjelas Lagi Tentang Orang-orang Munafik Ini Dengan Memberikan Perumpamaan Ada Dua Perumpamaan Yang disebutkan Pada Ayat 17 Dan Seterusnya Auzubillah Minasyaitonirrajin Masaluhum Kamasalilladis Tauqodan Nah Perumpamaan Mereka Orang-orang Munafik Itu Seperti Orang Yang Menyalakan Api Istauqodan Nara Falamma Ado'at Mahawlahu Zahaballahu Binurihim Ketika Api Itu Sudah Menerangi Di sekitarnya Sudah Terang Di sekitarnya Ado'at Mahawlahu Zahaballahu Binurihim Lalu Allah Hilangkan Cahaya Mereka Itu Itu Perumpamaan Orang Munafik Dengan Menyatakan Dirinya Beriman Seperti Orang Yang Telah Menyalakan Api Mendapat Hidayah Mendapat Penerangan Ketika Dia Jalan Di atas Sinar Yang Meneranginya Di atas Hidayah Dia akan mendapat Petunjuk Bahkan Mendapat Tambahan Petunjuk Tapi Ketika Ketika Pernyataannya Itu Diingkari Seperti orang yang Memadamkan Cahaya Cahaya Yang Sudah Menerangi Falamma Aba'at Ketika Api Itu Sudah Menerangi Zahaballahu Binurihim Allah Hilangkan Cahaya Mereka Itu Dengan Kepuraan Puraannya Itu Hidayah Yang Sudah Mereka Nyatakan Itu Mereka Dapat Akhirnya Dilingkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Zahaballahu Binurihim Karena Mereka Tinggalkan Pernyataan Keimanan Itu Maka Allah Lepaskan Cahaya Itu Dari Mereka Wa Tarokahum Fi Zulumatin Layub siru Dan Allah Biarkan Mereka Dalam Kegelapan Zulumat Berbagai Kegelapan Kegelapan Yang Bertupuk Layub siru Mereka Tidak Bisa Melihat Itu Perhimpunan Mereka Seperti Orang Yang Menyalakan Api Ketika Api Itu Sudah Menerangi Sekitarnya Hidayah Itu Sudah Dapat Mereka Dapatkan Mereka Lepaskan Hidayah Itu Maka Allah Hilangkan Api Itu Sahab Allahu Bin Urihim Wa Tarokahum Fi Zulumat Dan Allah Subhanahu Wa Biarkan Mereka Dalam Kegelapan Tidak Mendapatkan Petujuk Dalam Kesesatan Layub siru Mereka Tidak Bisa Melihat Tidak Bisa Melihat Petunjuk Jalan Yang Benar Yang Tadinya Mereka Sudah Iklalkan Mereka Sudah Dapatkan Tapi Dengan Menikahkan Hidayah Itu Mereka Dalam Kesesatan Perempamaan Mereka Itu Dikatakan Sumun Mukmun Omion Fahum Layar Mereka Mereka Sumbun Layas Mereka Tuli Tidak Bisa Mendengar Mukmun Layar Mereka Itu Bisu Tidak Bisa Mengucapkan Mengucapkan Kebenaran Mengakui Kebenaran Omion Mereka Itu Buta Tidak Melihat Bukan Berarti Mereka Secara Fisik Itu Tuli Telinganya Tidak Mendengar Bukan Secara Fisik Mereka Itu Bisu Tidak Bisa Ngomong Bukan Bukan Juga Secara Fisik Mereka Itu Omion Buta Karena Tidak Melihat Tapi Pada Hakikatnya Berfungsi Berfungsi Pendengaran Mulut Ucapan Mereka Dan Penglihatan Mereka Tapi Mereka Bagaikan Bisu Bagaikan Tuli Bagaikan Buta Bisu Tidak Bisa Menyatakan Mengucapkan Kebenaran Tuli Tidak Bisa Mendengar Menyimak Kebenaran Omion Buta Tidak Bisa Melihat Kebenaran Padahal Begitu Banyaknya Ayat Ayat Allah Subhanahu Wata'ala Yang Bisa mereka Melihat Tanda-tanda Kebesaran Allah Tapi Mereka Tidak Lihat Mereka Cuma Melihat Fisiknya Apa Dibalik Fisik Itu Yang Menunjukkan Tentang Kemah Besaran Allah Subhanahu Wata'ala Tidak Mereka Lihat Tau Buahnya Seperti Seorang Dokter Spesialis Dia Sebagai Spesialis Mata Spesialis THT Spesialis Jantung Dia Kenal Betul Itu organ Tubuh Manusia Keunikan Orban Tubuh Itu Tapi Dia Kenal Itu Secara Fisik Secara Fisik Sementara Pengenalannya Terhadap Organ Tubuh Itu Yang Luar biasa Tidak Mengantarkan Dia Untuk Mengenal Siapa Di balik Pencipta Organ Yang Luar Banis Allah Subhanahu Wadalah Sumun Bukmun Ambyun Fahum Lah Yusirun Mereka Itu Tulih Mereka Itu Bisu Mereka Itu Buta Dari Kebenaran Fahum Layar Jawa Dan Mereka Itu Tidak Bisa Kembali Ke Jalan Yang Benar Itulah Perumpamaan Mereka Orang-orang Munafi Selanjutnya Allah Berikan Perumpamaan Yang Kedua Yaitu Pada Ayat 19 Dan Ayat 20 Untuk Lebih Menjelaskan Akif Walaupun Ayat-ayat Sebelumnya Sudah Begitu Jelas Menjelaskan Tentang Sifat-sifat Orang Munafiq Dan Balasannya Dijelaskan Lagi Dengan Perumpamaan Sebelumnya Pada Ayat 17 Dan 18 Lalu Dibuatkan Perumpamaan Lagi Pada Ayat 19 Dan Ayat 20 Atau Perumpamaan Mereka 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 itu Seperti Sayyib Hujan Yang Lebat Minas Samai Dari Langit Dari Awan Fih Fihizul Zulumatun Waradun Wabark Di Dalamnya Ada Kegelapan Ada Petirat Ada Kilat Barak Barak Yaj'aluna Asabi'ahum Fi Adhanihim Mereka Letakkan Jari Jemari Mereka Di Telinga Mereka Minas Sawaiq Karena Takutnya Terhadap Kledek Itu Guntur Itu Hazaral Maun Karena Mereka Takut Atas Kematian Wallahu Basirun Wallahu Muhaytun Bil kafirin Dan Allah Menguasai Orang-orang Yang kafir Begitu Perumpamaan Mereka Padahal Guntur Dan Gila Tadi Hujan Lebat Itu Membawa Hal yang Positif Air Hujan Tapi Yang Mereka Lihat Adalah Hanya Yang Menakutkan Yang akan Membuat Kematian Terhadap Mereka Sehingga Mereka Tutup Rapat-rapat Telinga Mereka Itu Ya Ya Kedul Barqu Yakhtofu Abasar Hampir Hampir Saja Kilat Itu Menyambar Penglihatan Mereka Setiap Kali Kilat Itu Menerangi Mereka Mereka Bercalan Di atas Terangnya Kilat Itu Wa Iza Azlama Apabila Sudah Kelap Lagi Hilang Kilat Itu Iza Azlama Alem Apabila Mereka Sudah Gelap Kembali Kamu Mereka Dia Walau Shaa Allahu La Zahaba Bisam'ihim Wa Absarihim Kalau Allah Menghendaki Allah Akan Lijabkan Pendengaran Mereka Dan Penglihatan Mereka Innallaha Ala Kulli Syai'in Qadir Sesungguhnya Allah Maha Kuasa Atas Segala Sesuatu Begitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Membuat Perumpamaan Dua Perumpamaan Untuk Semakin Menjelaskan Tentang Hakikat Orang-orang Yang Munafik Kalau kita Perhatikan Ketika Allah Menjelaskan Orang-orang Yang kafir Yang menolak Kebenaran Dan Menyatakan Kekafirannya Terang-terangan Itu Jelas Hanya Dua ayat Saja Ayat 7 Dan Ayat 8 Tapi Ketika Menjelaskan Tentang Sifat Sifat Orang-orang Munafik Dengan Kepura-puraannya Itu Sangat Detir Allah Subhanahu Wt Merincinya Setelah Menjelaskan Sifat-sifatnya Dijelaskan Pula Perumpamaan Orang-orang Munafik Itu Sampai Dua Kali Perumpamaan Dan Ayat Itu Ditutup Dengan Inna Allaha Ala Kulli Syai'in Qadir Walau Shai'allahu Ladaha Babisan Ihim Wa Absarihim Kalau Allah Menghendaki Niscaya Allah Akan Lencapkan Allah Akan Hilangkan Pendengaran Mereka Dan Penglihatan Mereka Tapi Allah Tur Rahman Waktu Rahim Pengasih Dan Penyayang Kalau Allah Inginkan Itu Bisa Allah Lakukan Sekiranya Allah Akan Melenyapkan Pendengaran Dan Penglihatan Mereka Allah Tentu Sanggup Inna Allaha Ala Kulli Syai'in Qadir Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha Kuasa Atas Segala Sesuatu Sedara-sedara ku yang dirahmati Allah Demikianlah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjelaskan Tiga Golongan Manusia Di awal Surat Abaqara Golongan Orang-orang Yang Beriman Sifat-sifat Mereka Dan Balasan Untuk Mereka Golongan Orang-orang Kafir Sifat-sifat Mereka Dan Balasan Untuk Mereka Dan Yang ketiga Golongan Orang-orang Munafik Sifat-sifat Mereka Dan Juga Balasan Untuk Mereka Semoga Ayat-ayat Yang kita baca Itu bisa Kita Petik Ibor Sifat-sifat Orang yang beriman Bagaimana Agar sifat-sifat Itu Melekat Pada diri kita Kita bisa Mencontoh Meneladani Orang-orang Yang beriman Sifat-sifat Orang-orang Kafir Kita jauhkan Sejauh-jauhnya Dari diri kita Begitu juga Sifat-sifat Orang Munafik Semoga Allah jauhkan Pula Kita Dari Sifat-sifat Tersebut Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu An la ilaha Illa anta Astaghfiruka Wa atubu ilaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Si Tenggertjman Tenggertjman Lord Sifat-sifat 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 Jawa Sifat-sifat 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 pedis Sifat Terima kasih.